Wanita memiliki taktik manipulasi dark yang mereka gunakan untuk mengendalikanmu. Mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol pria seperti boneka dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seringkali kita mendengar orang membicarakan tentang pria yang pembohong dan pemkhianat. Bahkan ada yang menyebut pria sebagai makhluk kotor. Namun kenyataannya, wanita adalah ahli dalam manipulasi dan psikologi. Jika kamu tidak mengetahui trik licik mereka, kamu akan dipermainkan. Saatnya mengungkap 6 taktik licik yang sering digunakan wanita untuk memanipulasi pria. Disclaimer, video ini bukan bertujuan agar kamu jadi membenci wanita. Tentu saja tidak semua wanita bakal memanipulasimu untuk tujuan buruk. Masih banyak wanita yang tulus di dunia ini, termasuk ibumu. Oke, langsung aja kita bahas. Nomor 1. Air Mata Palsu Wanita sering menalami perubahan suasana hati. Semua orang tahu itu. Tapi mereka juga ahli dalam berpura-pura dengan emosi mereka. Mereka bisa bertingkah sedih dan bahkan menanis kapan saja untuk membuatmu merasa bersalah. Begitu kamu mengatakan sesuatu yang tidak mereka sukai atau yang bertentangan dengan mereka, air mata mulai menalir. Pikirkan ini, mengapa wanita selalu menangis saat ketahuan melakukan sesuatu yang buruk? Itu adalah cara mereka untuk keluar dari situasi tersebut dengan membuat orang lain merasa kasihan pada mereka. Jika kamu menangkap seorang wanita berselingkuh dan dia mulai menangis, ketahui lah bahwa itu adalah air mata buaya. Dia tidak menangis karena sedih atau menyesal. Jika dia benar-benar merasa bersalah, dia tidak akan melakukannya sejak awal. Air mata itu hanya untuk memancing simpati darimu, dan kamu akan bodoh jika tertipu oleh hal itu. Jangan pernah menilai wanita dari emosi atau kata-katanya, karena air mata dan perkataan mereka bisa menipu. Cara terbaik untuk menilai wanita adalah dengan memperhatikan tindakannya. Apapun yang dia katakan atau rasakan, kamu harus tetap tenang dan melihat dengan logika. Nomor 2. Rasa bersalah Wanita tahu bahwa ada tanggung jawab besar pada pria untuk memastikan mereka bahagia dan merasa aman. Mereka memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Banyak pria yang melihat tanda-tanda atau sinyal bahwa pasangan mereka tidak setia, tapi tetap saja wanita itu bisa membuat pria menyalahkan dirinya sendiri. Misalnya saat dia ketahuan selingkuh, dia akan mengatakan bahwa dia melakukan itu karena kamu kurang memberikan dia perhatian atau kebahagiaan. Dengan berperan sebagai korban, dia mampu mengalihkan kesalahannya dan membuatmu merasa seolah kamu yang salah. Dan hasilnya, kamu yang merasa bersalah. Kamu seolah terhipnotis dan jadi meminta maaf untuk hal yang sebenarnya kamu benar sejak awal. Jadi berhati-hatilah dengan jebakan ini dan jangan biarkan dia membuatmu merasa bersalah. Jika dia salah, maka kamu harus tegas menegur, memperingatkan, bahkan meninggalkannya. Nomor 3. Sentuhan Fisik Cara ketiga yang digunakan wanita untuk memanipulasi pria adalah dengan menyentuh. Gerakan ini terlihat kecil dan sepele, tetapi bisa membuat pria merasa diinginkan. Namun sentuhan ini juga bisa menjadi alat untuk mendapatkan sesuatu darimu. Dia mungkin menyentuh lenan, bahu, atau punggungmu saat berbicara atau mendekat agar kamu bisa menyentuhnya. Ini dimaksudkan untuk menciptakan keteganan atau bahkan membangkitkan hasratmu. Tapi waspadalah, dia mungkin menggunakan taktik ini untuk memanipulasimu agar melakukan sesuatu untuknya. Dia mungkin meminta tolong ingin dibelikan sesuatu atau hal lain yang ingin dia manfaatkan darimu. Kebanyakan pria akan langsung patuh setelah mendapat sentuhan dari wanita. Jangan seperti itu. Kamu harus tetap menjaga nafsu dan pikiranmu. Jika dia membuat permintaan setelah menyentuhmu, kemungkinan besar dia sedang mencoba memanipulasimu. Jangan terjebak. Nomor 4. Pujian Berlebihan Ini adalah salah satu taktik paling dark dan strategis yang digunakan wanita. Ini juga dikenal sebagai love bonding, yaitu membanjiri pria dengan pujian untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dia akan membuatmu merasa istimewa, seolah kamu adalah orang terpilih. Dia akan memujimu dan memberikan perhatian berlebihan. Tapi semuanya hanyalah cara untuk mempengaruhimu. Kata kuncinya di sini adalah berlebihan. Artinya pujian tersebut jauh melebihi jumlah yang biasanya kamu terima. Setelah kamu mulai percaya pada pujian-pujiannya dan merasa terbang, kamu sudah jatuh dalam jebakannya. Mungkin akan ada permintaan lain yang tiba-tiba datang. Seringkali terkait uang. Jadi jangan terlalu cepat percaya pada pujian berlebihan. Karena itu mungkin adalah senjata rahasianya untuk mendapatkan apa yang diinginkan darimu. Nomor 5. Membuktikan cinta Wanita manipulatif akan terus-menerus memintamu untuk membuktikan cintamu. Kamu mungkin pernah mendengar kalimat seperti, Jika kamu mencintaiku, kamu akan melakukan ini. Atau, jika kamu sayang sama aku, kamu akan membelikanku tas mewah. Ini semua adalah bagian dari manipulasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Meskipun ini cukup mudah dilihat, taktik ini masih sangat efektif dan sering dilakukan wanita. Banyak pria yang rela menghabiskan uang mereka hanya untuk membuktikan cintanya kepada wanita. Tapi ingat, cinta dan kesetiaan dibuktikan dengan tindakan dan karakter, bukan dengan menghabiskan uang untuk baran-baran mewah. Nomor 6. Menggunakan kata-katamu sendiri Wanita juga sering menggunakan kata-katamu sendiri untuk melawanmu. Tidak peduli seberapa pribadi atau rahasia hal yang kamu katakan, begitu emosinya memuncak atau dia ingin memanipulasimu, dia akan memungkit apa yang pernah kamu katakan. Mereka tahu persis apa yang kamu katakan. Tapi mereka akan memelintir maknanya dan menggunakannya untuk menyakitimu atau mendapatkan apa yang mereka inginkan. Beberapa wanita adalah ahli dalam memutarbalikan kata-kata dan menambah arti yang tidak pernah ada. Misalnya, ketika dulu kamu pernah berkata bahwa kamu ingin membahagiakan dia, maka suatu saat dia mungkin akan memanfaatkan kata-katamu itu. Mungkin dia akan mengatakan, Dulu kamu bilang mau membahagiakan aku, sekarang mana buktinya? Nef, untuk menghadapi 6 bentuk manipulasi ini, kamu harus tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Tetap tajam dalam berpikir dan sadari ketika wanita mulai berusaha memanipulasimu. Selain itu, kamu juga bisa melawannya dengan mempelajari titik lemah para wanita. Saya sudah membongkar dan menulis semuanya dalam e-book berjudul Titik Lemah Perempuan. Kamu bisa baca secepatnya untuk menghindari manipulasi para wanita. Klik aja link di deskripsi. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Salam High Value Men Terima kasih telah menonton!